iya iya maaf ya ini nih kenapa? sakit kase pisannya budak benya iya kase pisannya hai hai guys ketemu lagi di perleslaran kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini Lesti dan Bilar yang selalu mencuri perhatian kita semua tak hanya Lesti yang khawatir para fan leslar ikut mengkhawatirkan keadaan risiko Bilar yang tiba-tiba dia menghilang di acara popa semalam belum ada kabar dari pihak manajemen risiko Bilar tetapi dari sedari awal pada saat Julian Batam tampil risiko Bilar mulai menampakkan hal aneh dan dia gelisah ya setelah Rafi menutup komentar para juri semua juri telah memberikan komentar pada Julian ketika itu risiko Bilar sudah tak nampak ya hal itulah yang menjadikan kita semua Leslar Ben Leslar bertanya-tanya tentang keberadaan Bang Biang sampai saat ini tak ada kejelasan pasti apakah yang terjadi dengan Aris Kibilar pada popa semalam top 20 besar ya kita bertanya-tanya karena Su dari awal dia nampak baik-baik saja namun memang sehari sebelumnya yakni pada grup 4 dia menampakkan diri yang kurang enak dan kurang nyaman pada Irfan Hakim tentu saja hal itu mendasari pikiran semua fan yang menyebutkan bahwa dirinya sakit namun tak sedikit juga yang mengatakan bahwa Rizky Bilar gelisah karena ayah kejarah tiba-tiba kondisinya memburu apakah benar demikian? kita belum tahu kejelasan dan kabar terbaru karena sampai saat ini dari pihak Bilar maupun Lesti Kejarah tak ada kabar mengenai bagaimana kondisi Rizky Bilar atau ayah kejarah yang terpenting bagi kita hanyalah mendoakan Rizky Bilar dan ayah kejarah ya apabila memang benar Bang Rizky, Bang Bi kini dirawat di rumah sakit akibat drop ya moga-moga ya disegerakan pulih seperti sedia kalah atau apabila memang kondisi ayah kejarah memburu moga juga disegerakan membaik itulah harapan kita semua kebaikan bagi mereka yakni Rizky dan Bilar yang memang selalu kita doakan kita dukung untuk menjadi pasangan yang akhirnya menjadi suami istri yang halal hubungannya tentu saja hal itu akan menjadikan si diri bahagia dan berkembira tentunya dan kita semua yang mendukung mereka sedari awal itu saja perkembangan dan detik-detik Rizky Bilar menghilang di acara panggung kopa yang begitu mengejutkan kita semua jangan lupa bagi kalian yang ingin kabar-kabar terbaru tentang Leslar perkembangan Rizky Bilar dan Lesti jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita berikan kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua ya itu saja kabar di hari ini terima kasih telah menonton yuk bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax